Elang terbang di dataran luas jilid 1 Pembukaan Angin topan berhembus kencang, suara menderu menerbangkan pasir kuning dan debu Betapa kencangnya angin bertiup, pasir dan debu tak mampu menembus tenda raksasa yang terbuat dari kulit kebau Tiap gi sedang duduk di bawah lentera minyak yang bercahaya redup, sedang menggosok tombak baja miliknya Sudah 8 hari angin puyuh yang menakutkan melanda tempat itu, sudah 8 hari pula rombongan onta mereka terjebak di tempat itu Demikian sengsara hidup saat itu, sampai onta yang terkuat pun mulai loyo Tapi tiap gi seperti tombaknya, sadis, tajam, kaku, bersih, dan mengkilap Dia berharap hiat-hiat sah cap laki, 36 penunggang darah bersih, pun seperti dia, tidak terpengaruh oleh keadaan, tidak takluk dengan situasi terburuk sekalipun, selalu patuh, taat, disiplin, dan selalu waspada Mereka pernah mengalami pendidikan ketat selama 13 tahun, jiwa mereka sudah ditempa hingga lebih keras dari baja Sekarang mereka sedang melakukan patroli, yang tiap hari mereka lakukan selama 13 tahun Biarpun angin puyuh berhembus kencang, namun mereka tak pernah melepas kebiasaan itu Tuntutan kali ini jauh lebih ketat, lebih keras, sebab barang yang mereka kawal adalah benda yang paling merangsang nafsu manusia Merangsang ketamakan manusia sejak zaman bahwala, lantakan emas murni 30 laksatahil emas murni harta karun yang fantastik, yang cukup untuk mengundang kehadiran seluruh begal, perampok ulung yang ada di kolong langit untuk berbondong-bondong mendatangi gulun pasir yang kejam ini Mau tak mau dia harus lebih waspada, lebih berhati-hati Angin puyuh masih berhembus kencang di luar tenda, pasir dan kerikil yang beterbangan menghantam tenda kulit, suaranya persis butiran es batu yang disambitkan dari angkasa Tiap gi bangkit, tubuhnya yang kurus kering masih tetap tegak bagai sebatang pit 20 tahun berselang, dengan mengandalkan tombak baja hitamnya ini, ia pernah menyapu 32 hohan dari 8 benteng liokling Kemudian ketika bertarung di tepi sungai Yongteng, dengan tombaknya dia mengobrak abrik telaga harimau Hingga kini kekuatan maupun ilmu silatnya sama sekali tak pernah surut Terhadap diri sendiri maupun terhadap pasukannya, ketiga puluh enam orang pasukan kuda bajanya, dia menaruh rasa percaya diri yang tinggi Pada saat itulah, mendadak terdengar suara pekikan lengking berkumandang dari balik hembusan angin kencang Suara pekikan itu berasal dari Maluk, orang Tibet yang bertugas jaga kawanan onta Semi kolarkolo biarpun Tiap gi tidak mengerti apa yang sedang diteriakan Namun ia bisa menangkap perasa ngeri, rasa takut yang begitu hebat, perasaan horor yang merasuk ke dalam tulang sum-sum orang itu hampir bersamaan Tenda kulit kerbau yang begitu kokoh, mendadak retak, lalu pecah menjadi bubuk halus Dalam waktu singkat, pecahan tenda sudah lenyap tergulung oleh hembusan angin puyuh yang keras Ketika pasir tajam menghantam wajah tiat gi, parasnya sama sekali tak berubah Dia masih berdiri tegar di situ bagai sebatang tongkat Angin bercampur pasir yang beterbangan di depan matanya bagaikan selapis dinding tinggi yang terjatuh dari langit Membuat orang awam tak mampu melihat pemandangan di sekelilingnya Bahkan tenda yang berada sepuluh langkah di hadapannya pun tak terlihat Tapi sayang dia bukan orang awam, dia bukan manusia biasa Sepasang matanya yang sudah terlatih lama telah melihat kehadiran ketiga puluh enam orang anak buahnya Berdiri berjajar di hadapannya seperti tiga baris tombak Betapapun kencangnya angin bercampur pasir, betapapun menakutkan perubahan yang terjadi Mereka tetap dapat menjaga ketenangan Di saat bencana menjelang tiba, di saat pertarungan antara mati dan hidup Tenang merupakan semacam senjata paling mustajab Apalagi mereka terhitung jago kelas satu dalam dunia persilatan Dalam soal ilmu silat, senjata rahasia maupun senjata tajam Latihan yang mereka lakukan jauh lebih tekun, lebih gigih ketimbang siapapun Dia percaya, betapapun menakutkannya musuh yang datang kali ini Mereka masih sanggup menghadapinya dengan sepenuh tenaga Dia pribadi sudah berpengalaman dalam menghadapi ratusan pertarungan Baik besar maupun kecil Selama ini tak sekalipun ia pernah mundur Apalagi merasa takut menghadapi seseorang Tapi entah mengapa pada detik yang amat singkat kali ini Tiba-tiba muncul semacam merasa takut Rasa ngeri yang tak terlukiskan dengan kata-kata Semacam perasaan horor yang merasa hingga jauh ke dalam tulang sum-sumnya Jeritan keras yang memilukan sudah lenyap tertelan oleh gulungan angin puyuh Di tengah gulungan angin dan pasir mendadak muncul seseorang Sejujurnya, yang terlihat oleh tiap gi waktu itu bukanlah sesosok manusia Lebih tepat dibilang hanya sesosok bayangan abu-abu gelap yang mirip Sukma Gentayangan Bagian kepala bayangan itu seolah memiliki sepasang tanduk Tanduk macam telinga kucing, tanduk macam hasil selapan Tiba-tiba tiap geli merasa tenggorokannya seolah dijejali dengan segumpa bola salju yang membawa bau wangir darah Siapa kau hardiknya? Tiba-tiba bayangan manusia itu memperdengarkan suara tawanya yang tinggi melengking seperti jeritan kucing Dia hanya mengucapkan enam patah kata, semi kolarkolo itulah ke enam kata yang diteriakan maluk tadi Sesungguhnya apa arti ke enam patah kata itu? Kenapa begitu menakutkan? Kenapa terdengar seperti mantra yang mampu membetot Sukma manusia Manusia sambil menggerakkan tomaknya memberi tanda kepada anak buahnya Tiap geli berseru, tangkap dia Perintahnya selalu dipatuhi anak buahnya Belum pernah ada anggota pasukannya yang berani membangkang Tapi kali ini, ternyata tak ada yang bereaksi Bahkan tak seorang pun yang bergerak Kembali bayangan manusia bertanduk memperdengarkan suara tawanya yang seperti kucing Sepasang tangannya bergerak tiada henti Tiga puluh enam jagoan yang berdiri tegak bagaikan tombak itu mendadak roboh ke tanah Satu per satu roboh terjungkal Keadaan mereka tak ubahnya seperti boneka kayu yang diikat dengan rangkaian tali Dan kini talinya telah ditarik Dengan satu gerakan cepat tiap geli menerjang maju ke muka Kini ia baru tahu bahwa ketiga puluh enam orang anak buahnya telah berhenti bernafas Bahkan tubuh mereka telah berubah jadi dingin dan kaku Rupanya sejak tadi mereka tidak roboh karena ada sebatang tombak yang mengganjal di punggung setiap orang Di balik tombak itu, masing-masing bersembunyi seseorang Seseorang dengan kepala bertanduk telinga kucing Nepas tiap ginyaris terhenti secara tiba-tiba Mendadak dia melejit ke tengah udara Tombak bajanya bagaikan seekor ular berbisa langsung menusuk ke depan Tusukan tombak ini jauh lebih beracun dari pagutan ular berbisa Lebih cepat dari sambaran petir Dalam tusukan maut ini, Tia Tan Sin Cheong, nyali baja tombak sakti Telah menyertakan segenap kekuatan inti yang dimilikinya Tapi sayang, di saat tusukan maut itu dilontarkan Tau-tau bayangan manusia yang berada di hadapannya telah melambung ke udara Kemudian mengikuti gulungan angin puyuh yang berpusing di udara Ia berputar tiada hentinya Dalam waktu singkat bayangan manusia itu telah berubah jadi segulung angin berpusing Angin tak mungkin terbunuh, tak mungkin tertusuk, apalagi mati Sekonyong-konyong tiap geli merasa ada segulung angin berpusing menyapu wajahnya Mendadak ada beribu butir pasir lembut yang tajam bagaikan jarum menusuk sepasang matanya Lalu dia tak bisa merasakan apa-apa lagi Hari ini adalah bulan 9 tanggal 13 Bulan 9 tanggal 15 Akhirnya badai angin puyuh berhenti bertilp Angin puyuh yang melanda wilayah gulung pasir ibarat anak panah yang dilepas pemanah sakti Bagai sabetan golok seorang pembunuh bayaran Datang begitu tiba-tiba, pergi pun begitu mendadak Witian Bong melarikan kudanya dengan kencang Di sisi pelanannya tergantung sebuah wadah anak panah Di pinggangnya terseleng sebilah golok Golok maupun anak panah sama menakutkan seperti hembusan angin puyuh di gulung pasir Dia datang karena mendapat tugas menjemput piat gi Bagaimanapun 30 laksa emas murni merupakan sebuah umpan yang susah ditampik oleh siapapun apalagi sahabat dari kalangan hitam Tak seorang pun dari mereka yang bisa mengekang godaan itu Dia maupun tiap geli merupakan orang dari rombongan yang sama Mereka tak akan membiarkan uang emas yang begitu banyak jumlahnya terjatuh ke tangan orang lain Yang ikut serta dalam rombongannya kali ini selain anak buahnya Sian Haung Sah Caplak Patu 36 batang golok angin berpusing Dia pun membawa seorang petunjuk jalan Soma namanya Andai kata perjalanannya tidak terhadang oleh angin tokpan yang melanda gurun pasir Sekarang miscaya dia sudah bergabung dengan tiap gi Soma adalah saudara sesuku maluk Kemampuan mereka dalam mengenali situasi di gurun pasir pada hakikatnya jauh lebih hebat dibanding kemampuan mereka mengingat celana dalam perempuan Dia sudah tahu jalan mana yang akan ditempuh maluk Tentu saja dia pun sanggup menemukan rombongan onta yang dibawa maluk Tapi sayang, ketika ia menemukan maluk yang dijumpai hanya jenazah rekannya yang sudah mengering seperti ikan teri Dia pun menemukan tiap gi beserta ke 36 orang pasukannya Jenazah mereka ditemukan tak jauh dari jenazah maluk Namun kondisi tubuh mereka sama persis jenazah para lama yang hidup di wilayah sana Sebagian besar tubuh sudah habis dilalap burung pemakan bangkai Mereka telah menerima kehormatan di kubur secara alami Masih untung ada sebagian jenazah yang telah terkubur di balik pasir Terkubur di bawah lapisan pasir yang tak mungkin terpanik oleh tajamnya paruh burung pemakan bangkai Wi Tianbong berhasil menemukan jenazah tiat gi Dia pun berhasil menemukan sebab kematiannya yang tragis Kondisi jenazahnya tak jauh berbeda dengan kondisi ke 13 jenazah lainnya yang tertimbun di bawah pasir Tidak ditemukan luka yang jelas di tubuh mereka Tapi pada wajah setiap orang terdapat 3 buah bekas cakar berdarah Bekas luka seperti dicakar seekor kucing liar Mimik muka mereka menunjukkan rasa ketakutan yang luar biasa Rasa ngeri, rasa horor yang jauh lebih menakutkan ketimbang kematian itu sendiri Begitu menyaksikan ketiga bekas cakar berdarah itu Tiba-tiba para suma menunjukkan rasa ketakutan yang luar biasa Tiba-tiba ia menjatuhkan diri berlutut Lalu sambil menyembah berulang kali menghadap langit Ia menjerit Biarpun Mi Tianbong tidak mengerti apa yang dia katakan Namun 6 patah kata yang selalu diulang-ulang dapat didengarnya dengan sangat jelas Semi kolarkolo saat itulah dari balik langit yang biru kembali terbang mendekat segerombolan burung elang Segerombolan burung elang pemakan bangkai Bab 1 Burung pemakan bangkai burung elang sedang berputar Berputar di bawah langit nan biru Berputar sambil menunggu saat untuk melahap bangkai tubuhnya Hingga kini dia belum mati Dia sendiri pun ingin melahap burung elang itu Seperti burung-burung itu, dia pun kelaparan Kelaparan setengah mati Ketika kehidupan sudah mendapat ancaman Ketika ancaman sudah mencapai satu taraf tertentu Seorang tak jauh berbeda dengan seekor burung elang Mereka sama-sama berusaha mencelakai lawan demi mempertahankan hidup sendiri Dia ingin sekali melompat bangun dan menangkap burung elang itu Ingin mencari sebuah batu untuk menimpuk burung elang itu Kalau di hari biasa, hal itu sangat mudah dilakukan Tapi sekarang dia sudah kehabisan tenaga Jangankan menimpuk, mengangkat tangan sendiri pun sudah sulit Dia sudah mendekati ajal Bila sobat-sobat dunia perselatan tahu dia hampir mati Pasti ada banyak orang yang merasa tercengang Banyak yang sedih, banyak yang kecewa Tapi pasti juga ada banyak orang yang merasa gembira Dia bermarga Hong, bernama Wi Tetapi kebanyakan orang memanggilnya Xiao Hong Xiao Hong yang tak takut mati Terkadang dia sendiri pun merasa dirinya memang seorang yang tak takut mati Tak takut mati yang aneh sekali Dia telah melakukan perjalanan selama belasan hari Di tanah luas yang tak ada air Tanah kering kerontang yang tak ada kehidupan Ransum, serta air persediaannya telah lenyap Sewaktu terjadi badai gurun tempoh hari Kini pada tubuhnya hanya tersisa Sebilah pedang sepanjang 3 kaki 7 inci Serta sebuah mulut luka selebar 3 inci 7 hun Satu-satunya kehidupan yang menemaninya sekarang Hanyalah Cihu, anjing merah Cihu adalah seekor kuda Kuda pemberian Be Xiao Hong Be Xiao Hong adalah pemilik peternakan kuda Lokjit Becong di wilayah Kuantong Pengetahuannya tentang kuda jauh lebih mendalam Daripada pengetahuan seorang hidung belang terhadap perempuan Sekalipun seekor kuda yang paling liar pun begitu terjatuh ke tangannya Pasti dapat dilatihnya menjadi seekor kuda jempolan Semua kuda yang ia hadiahkan untuk teman-temannya adalah kuda jempolan Tapi sekarang kuda jempolan yang paling hebat pun sudah hampir romboh ke tanah Xiao Hong menepuk pelan punggung kudanya Sekulung senyuman seolah tersungging dari balik bibirnya yang merekah Kau tak boleh mati, aku pun tak boleh mati Kita belum lagi berbini Mana boleh mati begitu saja teriknya matahari Ibarat kobaran api yang membara Membakar seluruh permukaan bumi di seputar sana Membuat seluruh kehidupan yang ada hangus terbakar Beberapa ratus li di seputar sana sama sekali tak nampak jejak manusia Tapi, tiba-tiba ia merasa ada seseorang sedang mengikuti dari belakang tubuhnya dia Dia sama sekali tidak melihat orang itu, juga tidak mendengar suara langkah kakinya Namun ia dapat merasakan, merasakan dengan instingnya yang tajam bagai seekor hewan liar Kadang-kadang dia merasa orang itu seolah sudah berada sangat dekat dengannya Dia pun segera berhenti untuk menanti Entah berapa besar harapannya saat itu agar bisa bertemu dengan seseorang yang lain Sayang harapan itu sia-sia Setiap kali dia menghentikan langkahnya, orang itu pun seakan segera ikut berhenti Dia adalah orang persilatan, punya banyak teman, punya banyak musuh Bukan satu dua orang saja yang berharap dapat memenggal batok kepalanya Tapi siapakah orang itu? Mengapa selalu mengikutinya? Apakah dia hendak memenggal batok kepalanya di saat ia sudah kehabisan tenaga dan tak berdaya melawan? Lalu mengapa hingga sekarang belum juga turun tangan? Apakah orang itu masih was-was dengan pedang yang terseleng di pinggangnya? Ia tak sempat berpikir lebih lanjut Apalagi memikirkannya dengan seksama Terkadang meski kelaparan dapat membuat akal pikiran orang lebih tajam dan lincah Tapi sekarang ia sudah sedemikian laparnya hingga kekuatan untuk mengumpulkan pikiran pun tak ada Kembali ia bergerak maju, bergerak dengan susah payah sebelum akhirnya berhasil menemukan sebuah gundukan pasir yang dapat dipakai untuk menahan sinar matahari Ia berbaring di balik bayangan gelap di belakang gundukan pasir Kini elang itu terbang semakin rendah Seolah dia sudah dianggapnya orang mati Dia masih belum ingin mampus Dia masih ingin berdual melawan elang itu Bertarung sambil beradu akal Sayang sepasang matanya makin lama semakin tak sanggup dipentang lagi Bahkan pemandangan di depan mata pun telah berubah jadi buram dan kabur Pada saat itulah dia menyaksikan seseorang Konon berada di tengah gund pasir Orang seringkali akan melihat gedung bertingkat dan hidangan yang lezat Orang sekarang bilang Fata Morgana Seseorang yang hampir mendekati ajal pun katanya akan merasakan juga hayalan semacam ini Tapi apa yang dilihatnya sekarang bukan hayalan Bukan Fata Morgana Ia benar-benar telah menyaksikan seseorang Seorang bertubuh kecil dan kurus Mengenakan jubah putih yang sangat lebar dengan kepala bersorban putih Kemudian ditutup dengan sebuah topi bambu yang sangat lebar Di bawah bayangan topinya yang lebar Tampak bentuk wajahnya yang kurus tajam Dihiasi sebuah mulut yang lebar dan sepasang netu setajam melang botak Siau Hang mengucap matanya berulang kali Meyakinkan diri kalau apa yang ternyata salah Di tengah gulun pasir yang kejam tak berperasaan Dapat bertemu dengan makhluk sejenis memang merupakan satu kejadian yang patut digembirakan Ia segera bangkit untuk duduk Kemudian mengulung senyuman yang kering Orang itu tampak menghela napas panjang Kelihatannya ia merasa amat kecewa Melihat itu, tak tahan Siau Hang menegur Kesedihan apa yang sedang mengganjal hatimu tidak ada mengapa menghela napas Karena aku tak menyangka ternyata kau masih bisa tertawa Jawab orang berjubah putih itu sambil menghela napas Jarang ada orang kecewa dan menghela napas Hanya dikarenakan alasan semacam ini Apa salahnya kalau aku masih bisa tertawa Tak tahan kembali Siau Hang bertanya Hanya ada satu hal yang tak berbagus Sahut orang itu Orang yang masih sanggup tertawa Berarti tak mungkin cepat mati Jadi kau berharap aku secepatnya mati Betul, makin cepat makin baik Oh, jadi selama ini kau menguntit terus Karena berharap aku segera mati Serus Yau Hang Kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya Kini, kau seharusnya sudah tahu Kalau sedikit tenaga pun tak kumiliki lagi Kenapa kau tidak segera membunuhku Aku tak punya dendam Tak punya permusuhan denganmu Kenapa harus membunuhmu Kalau memang tak ada dendam maupun permusuhan Kenapa kau berharap aku cepat mati Karena cepat atau lambat kau bakal mati Bukan hanya aku saja yang berharap kau cepat mati Elang itu pun pasti berharap kau cepat mati Elang itu memang masih terbang berkeliling di atas kepala mereka Jadi kau pun seperti burung elang itu Menunggu untuk melahap daging badanku Tegur Siau Hang Setelah kau mati Cepat atau lambat jenazahmu tetap akan membusuk dan hancur Sekalipun dimakan elang itu Bagi mu tuh sama sekali tak ada ruginya Bagaimana dengankah sendiri aku tak ingin melahapmu Aku hanya menginginkan pedang di sampingmu itu Bagaimanapun setelah mati aku tak bisa membawa pedang itu Kau ambil atau tidak Bagi ku sama sekali tak rugi apa-apa Tepat sekali Walaupun kau berharap aku cepat mati Namun tak bakal turun tangan membunuhku Aku memang tak pernah membunuh Tapi bila orang itu pasti akan mati Dan kenyataan ini tak terbantahkan Maka setelah dia mati Bagi siapa saja yang mengambil barang miliknya Hal ini sama sekali tak akan merugikan Kembali orang itu menghela nafas panjang Ai Sangat jarang ada orang bisa memahami teori semacam ini Tak kusangka ternyata kau memahaminya Siau Hang tersenyum Justru karena banyak teori yang tak dimengerti Orang lain baru dapatku pahami Maka selama ini hidupku selalu gembira dan riang Tiba-tiba ia melepas pedang yang tergantung diinggangnya Kemudian sekuat tenaga dilemparkan kehadapan orang itu Apalah yang kau lakukan sedikit di luar Dugaan orang itu bertanya dengan tercengang Aku ingin menghadiahkan pedang ini untukmu Tapi pedang itu ternama dan mahal harganya Ternyata ketajaman matamu sungguh mengagumkan Kau belum mati Kenapa kau hadiahkan pedang itu untukku Karena di saat aku hidup dengan penuh kegembiraan Aku pun berharap orang lain ikut gembira Sewaktu tertawa dia memang tampak sangat gembira Bagaimanapun aku sudah hampir mati Cepat atau lambat pedang ini tetap akan jadi milikmu Kenapa aku tidak menghadiahkan lebih cepat kepadamu Agar kau pun ikut gembira Aku dapat menunggu Kata orang itu Menunggu kematian bukan pekerjaan yang menyenangkan Terlepas sedang menunggu kematian sendiri Atau menunggu kematian orang Keduanya sama-sama tak menyenangkan Aku tak pernah mau melakukan perbuatan yang tak menyenangkan Aku pun tak ingin orang lain Orang itu menatapnya dengan sepasang netelangnya yang tajam Tiba-tiba dia ikut menghela nafas Ternyata kau adalah manusia yang sangat aneh Aneh setengah mati Tepat sekali pernyataanmu itu Sahut siau hang sambil tertawa Tapi bila kau ingin menggunakan care ini untuk mengetuk hatiku Agar aku menolongmu Maka pemikiranmu itu keliru besar Selama hidup belum pernah hatiku terketuk oleh siapapun Aku dapat melihatnya Sekali lagi orang itu mengawasinya dengan mata melotot Tiba-tiba serunya Sampai berjumpa lagi Seringkali arti kata sampai berjumpa lagi Bukan berarti masih ingin bertemu lagi lain waktu Tapi selamanya tak akan berjumpa lagi Gerakan tubuhnya tidak terlampau cepat Dia tak akan menghamburkan sedikit tenaga pun Dalam keadaan yang tak perlu Sementara pedang itu masih tertinggal di atas tanah Kau telah melupakan pedangmu Seru siau hang cepat Tidak Sama sekali tidak melupakan Mengapa kau tidak membawa pergi pedang itu Bila kau sudah mati Aku pasti akan membawa pergi pedang itu Jawab orang itu Bukankah pedang itu telah kuhadiahkan kepadamu Masa kau menampiknya selama hidup aku belum pernah mau barang milik orang hidup Kata orang itu cepat Kemudian lanjutnya Dan sekarang kau masih hidup Jadi kau tak mau semua barang milik orang hidup Tidak mau Tapi ada berapa jenis barang yang tak mungkin dimiliki orang mati Seperti misalnya persahabatan Orang itu memandangnya dengan sinar dingin Seakan belum pernah mendengar kata persahabatan Kau belum pernah memiliki sahabat tanya siau hang Tidak jawaban orang itu singkat dan tegas Dia mulai berjalan lagi ke depan Tapi hanya selangkah kemudian berhenti lagi Karena secara tiba-tiba ia mendengar berkumandangnya suara derap kaki kuda yang amat ramai dari kejauhan Suara itu gemuruh seperti suara genderang perang Penuh diliputi hawa pembunuhan yang kental Kemudian ia menyaksikan debu beterbangan dari belakang gundukan pasir Ternyata yang datang bukan hanya seekor kuda seorang Parasnya yang kurus seketika terlintas perubahan mimik yang sangat aneh Tiba-tiba ia berbaring Berbaring di bawah bayang-bayang gundukan pasir Mengawasi elang pemengsa yang terbang berputar makin lama semakin rendah Suara derap kaki kuda semakin mendekat Pada saat itulah tiba-tiba terdengar desingan angin tajam bergema Membelah angkasa dan melesat ke tengah udara Tampaknya Seng elang memiliki firasat yang tajam Dia seakan sudah merasakan gejala yang tidak menguntungkan bagi dirinya Ia siap terbang melesat ke tengah angkasa Sayang gerakannya terlambat selangkah Di mana angin tajam menyambar Tiba-tiba tubuhnya menggelepar di tengah angkasa Kemudian rontok jatuh ke bawah Meluncur jatuh disertai sebatang anak panah Sebatang anak panah berbulu sepanjang Tiga kaki menerjang dari bawah sayap kirinya Langsung tembus ke punggung kanannya Membuat tubuh elang itu meluncur jatuh dan tak pernah bergerak lagi Padahal waktu itu si pemanah masih berjarak 30 tombak dari tempat itu Namun anak panah yang dilepas olehnya dapat menembus tubuh elang itu secara telak Sambil menghela nafas gumam siau hong Terlepas siapapun orang itu Aku berharap dia datang bukan lantaran sedang mencari aku Suasana terasa begitu hening, seti Langit nan biru serasa makin suram Suara derap kaki koda telah berhenti di kejauhan sana Debu dan pasir yang beterbangan pun telah meredah Elang kelaparan yang sedang menanti untuk makan daging jenazah pun kini hanya bisa menunggu orang lain melahap daging tubuhnya Semua irama kehidupan seolah terhenti pada detik itu Namun kehidupan tetap harus berlanjut Suasana hening seperti ini tak mungkin berlangsung terlalu lama Tak selang beberapa saat kemudian Suara derap kaki kuda kembali berkemandang Tiga ekor kuda secepat anak panah terlepas dari busur berlari mengitari gundukan pasir dan bergerak mendekat Orang pertama adalah seorang lelaki bermantel hitam dengan ikat pinggang berwarna merah Di sisi pelana tergantung anak panah Dalam genggamannya memegang gendawa Sedang sebilah golok tergantung dinggangnya baru saja kuda itu berhenti Dia telah berdiri di depan kudanya Manusia dan kuda sama-sama cekatan Yang luar biasa adalah sinar matanya yang tajam menggidikan Membuat siapapun tak berani menatapnya kelewat lama Aku bernama Witian Bong Suara itu rendah dan berat Penuh keangkeran dan keangkuhan Dia hanya menyebut nama sendiri Seolah nama itu sudah cukup menerangkan segala sesuatunya Karena setiap orang seharusnya pernah mendengar namanya Dan siapapun yang pernah mendengar nama itu seharusnya bersikap hormat dan patuh kepadanya Tapi dua orang yang sedang terkapar di hadapannya sama sekali tak bergerak Sedikit reaksi pun tak ada Sinar matui Tian Bong yang tajam bagai matu golok Sedang mengawasi wajah Xiao Hang tanpa berkedip Mendadak tegurnya Tampaknya kau sudah berjalan banyak hari di tengah gulun pasir Pasti telah bertemu dengan badai pasir itu Xiao Hang tidak menjawab Dia hanya tertawa getir Bagainya badai itu pada hakikatnya bagaikan sebuah impian yang sangat buruk Dalam dua hari belakangan, apakah kau telah menjumpai seseorang yang mencurigakan kembali Siwi Tian Bong bertanya Ya, aku telah bertemu seseorang Jawab Xiao Hang Siapa aku kontan Siwi Tian Bong menarik wajahnya Dia paling tak suka gurauan semacam ini Tegurnya ketus Bila bertemu orang yang mencurigakan Aku hanya mempunyai satu care untuk menghadapinya Aku tahu Apa yang kau ketahui Bila bertemu orang yang mencurigakan Kau pasti akan memotong hidungnya Lalu memotong sebuah telinganya Memaksa dia mengakui asal lusuh serta identitasnya Kemudian sekali baco kau habisi nyawanya Apakah kau akan mengatakan juga bahwa dirimu adalah orang yang mencurigakan ejek mitian bong dingin Xiao Hang menghela nafas panjang Mau mengatakan atau tidak sama saja hasilnya Bila manusia seperti aku bukan orang yang mencurigakan Siapa lagi yang pantas dicurigai kau ingin aku menggunakan Care itu Untuk menghadapimu Bagaimanapun juga aku toh sudah hampir mati Terserah care apa yang hendak kau gunakan untuk menghadapiku Karena tak masalah lagi untukku Tapi kau bisa saja tak usah mati Asal ada sekantung air sekerat daging Maka nyawamu pasti akan terselamatkan Aku tahu aku punya air Aku pun punya daging Kembali Witian Bong berkata Aku mengerti mengapa kau tidak memohon kepadaku Kenapa aku harus memohon kepadamu Karena aku dapat menyelamatkan jiwamu Xiao Hang segera tertawa Bila kau bersedia menolongku Tak perlu aku memohon kepadamu Bila kau enggan menolongku Memohon pun tak ada gunanya Witian Bong menatapnya tajam Menatap tubuhnya dari atas hingga ke bawah Tapi secara tiba-tiba gendawanya sudah ditarik kencang Anak panah telah terpasang di atas busur dan Serauet Sebatang anak panah telah dilepaskan Xiao Hang tetap tak bergerak Bahkan mata pun tak berkedip Sebab dia sudah melihat sasaran anak panah itu bukan tertuju ke arah dirinya Anak panah itu dibidikkan ke arah orang berjubah putih bermata elang Yang diarah pun bagian tubuh yang mematikan Selama ini Witian Bong seakan tak pernah menengok ke arahnya Walau sekejap pun Tapi panah yang dilepaskan tepat mengancam tenggorokannya Witian Bong berjuluk Nuciam Sin Kiong Panah hamarah gendawa sakti Selalu tepat sasaran Tak sekalipun meleset dari targetnya Tapi kali ini ada pengecualian Orang berjubah putih itu hanya menggerakkan kedua jari tangannya Tau-tau anak panah yang dilepas itu sudah terjepit di antara jari tangannya Biji metu Itian Bong segera berputar Cahaya setajam sinar golok pun memancar keluar dari balik matanya Menyusul dua orang pemuda berpakaian ketat yang berada di sisinya telah mencabut golok Sian hangcu mereka tiba-tiba Witian Bong mengayunkan tangan Dengan gagang busurnya yang terbuat dari baja Dia pukul golok di tangan mereka hingga rontok Kedua orang pemuda itu melengak Tahukah kalian siapakah orang itu kata Witian Bong sambil tertawa dingin HMM hanya mengandalkan kemampuan kalian berdua Berani mencabut golok kemudian perlahan-lahan ia membalikan badan Menghadap ke arah orang berjubah putih itu dan lanjutnya ketus Bila kau menyangka dengan berlagak tidur di atas tanah pura-pura mampus Lantas aku tak mengenal dirimu lagi Maka kau keliru besar Jadi kau kenal dia? Siapa dia tak tahan siow hang bertanya Dia adalah poeng-poeng siow hang membelalakan sepasang matanya lebar-lebar Siapapun itu orangnya Bila bertemu orang ini Sepasang mati mereka pasti akan terbelalak lebar Karena di dunia perselatannya Risti ada orang kedua yang lebih misterius daripada orang ini Dalam perjalanan hidupnya yang hingar-bingar terdapat banyak kisah cerita Dan setiap kisahnya selalu dipenuhi dengan misteri Siow hang menghembuskan napas panjang Gumamnya sungguh tak kusangka Akhirnya pada hari ini aku dapat berjumpa dengan poeng Aku pun tak menyangka Sambung Witian Wong Kau punya dendam dengannya tak ada Mengapa kau ingin membunuhnya karena aku ingin menjajal Benarkah dia adalah poeng? Kalau dia adalah poeng Tak mungkin dia mati tersambar panahmu Bila dia mati Berarti orang itu bukan poeng Tepat sekali Bila ia mati Yang mati tak lebih hanya seorang yang tak tahu diri Nuciam Sin Kiong Kanku itu Panah hamarah busur sakti golok pemenggal setan Sudah lama malah melintang di dunia perselatan Meski salah membunuh orang bukanlah sesuatu hal yang luar biasa Benar, bukan hal yang luar biasa Mitian Wong membenarkan Kemudian setelah berhenti sejenak Lanjutnya dingin Demi uang emas sebanyak 30 laksatahil Biarpun salah membunuh 3-500 orang lagi pun bukan masalah 30 laksatahil emas Dari mana datangnya 30 laksatahil emas? Tanya Siow hang keheranan Aku tahu dari mana uang itu berasal Tapi tak tahu kemana uang itu lari Hari ini adalah bulan 9 tanggal 16 Selisih dari hari kematian tiap keli yang mengenaskan Serta terbegalnya uang emas baru 3-4 hari Kasus perampokan yang sangat menggemparkan dunia perselatan ini Belum ketahuan orang perselatan Apakah kau menyangka dia pasti tahu kembali Siow hang bertanya Mitian Wong tertawa dingin Potolakongcu sangat terhormat Kalau bukan lantaran 30 laksatahil emas Buat apa dia mesti bersusah payah Datang ke tempat gersang yang jauh dari Arak wangi dan perempuan cantik Terima kasih telah menonton!